Meski sudah 8 tahun menyandang status janda, Marsyanda merasa saat ini menikah bukan suatu keharusan. Ia memilih menjalin hubungan dengan seseorang untuk berkarya bersama. Aku tuh punya pemikiran, my getting married again enggak harus, tapi mungkin kita bisa berkarya bareng, kata Marsyanda kepada Marianne Rumantir di konten TS Talks. Kita bisa saling support, aku support kerjaan dia, dia support kerjaan aku, dan Our Babies adalah karya-karya kita, proyek-proyek kita bersama. Tapi ya well silah, aku enggak tahu-tahu 6 bulan lagi apa yang terjadi, lanjut ibu satu anak itu. Seandainya suatu saat akhirnya memutuskan untuk menikah, Marsyanda akan memilih dengan sangat hati-hati, dan harus memenuhi kriteria yang diinginkan, yaitu bisa membuatnya merasa tenang. Kalau misalnya aku ketemu cowok yang aku juga sayang, aku suka sama dia dan dia baik sama aku, dan bikin aku tenang, itu yang terpenting, kata Marsyanda. Sekarang ini, kriteria terpenting adalah bikin aku tenang, ngapain kita sama cowok yang bikin kita streskan, males banget, lanjutnya. Tidak itu saja, calon pasangan yang dimaksud juga harus bisa berperan bukan hanya sebagai pasangan tapi juga teman baik. Not just as pasangan, tapi juga sebagai best friend, jadi aku bisa cerita apa aja sama dia, ucap Marsyanda. Sebelumnya, Marsyanda sempat menikah dengan Ben Kasyavani pada tanggal 2 April tahun 2011. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Sienna. Namun, pernikahan tersebut hanya bertahan 3 tahun, dan keduanya resmi bercerai pada tanggal 25 November tahun 2014.